Yo, what's up guys? Gimana hari ini? Sehat-sehat kan? Kali ini kita masih dengan tema perampokan Tapi film kali ini bercerita di mana para perampok akan dirampok dan mereka akan merampok kembali dari perampok tersebut Hmm, bingung kan? Yuk, let's go kita langsung aja ke filmnya Film diawali dengan menampilkan seorang wanita bernama Stella yang baru saja bangun dari tidurnya karena telponnya yang berbunyi Orang yang menelponnya adalah ayahnya Ayahnya yang baru saja keluar dari penjara mengatakan bahwa ia telah mengirimkan Stella perhiasan Stella pun bertanya mengapa tidak ayahnya saja yang langsung mengantarkan perhiasan tersebut padanya Ayahnya pun menjawab bahwa ia sedang berada di kota yang berbeda dengannya yaitu kota Venesia Scene pun berpindah menampilkan Charlie yang datang menemui John ayahnya Stella Mereka pun mengobrol singkat Setelah itu Charlie membahas rencana mereka selanjutnya Dan film The Italian Job pun dimulai Scene berpindah di mana menampilkan Gilligan yang sedang membaca buku di pinggiran sungai Tiba-tiba datanglah Rob yang mengajaknya pergi menaiki kapal John dan Charlie yang baru saja datang langsung menaiki kapal yang ditumpangi oleh Gilligan, Rob, dan Lylee Mereka berlima pergi menuju suatu tempat untuk menjalankan aksi mereka dengan menyusuri anak sungai menuju suatu tempat Sesampainya mereka di sebuah rumah kosong, mereka pun memasuki rumah tersebut Di dalam rumah itu ternyata sudah ada Steve yang lebih dahulu sampai Dengan adanya Steve, mereka pun memulai aksi mereka bersama-sama untuk mencuri batangan emas yang jumlahnya setara dengan 35 juta dolar Lylee yang bertugas memonitoring melalui laptopnya mengarahkan Steve pada keberadaan emas yang mereka cari Steve yang mendengarkan arahan dari Lylee pun membuat tanda untuk dibasang bom peledak oleh Gilligan Bom ini bertujuan untuk menciptakan lobang agar berangkas yang mereka incar terjatuh dan masuk ke dalam kapal mereka Mereka menugaskan tukang sampah untuk menangkap berangkas menggunakan kapal saat mereka meledakan bom tersebut Setelah para tukang sampah memberi kode bahwa mereka telah siap, Gilligan pun meledakan bom yang sudah ia siapkan Karena terkejut, sekelompok orang yang sudah terlebih dahulu menjaga berangkas tersebut Segera mengejar kapal para tukang sampah Tapi ternyata, berangkas yang dibawa oleh para tukang sampah adalah berangkas yang palsu Berangkas yang asli mereka biarkan terjatuh ke dalam air Dengan begitu, Charlie dan kawan-kawan membawanya dengan cara menyelam menggunakan baju dan alat selam lengkap Di sisi lain, di anak sungai Venezia terjadilah aksi kejar-mengejar antara sekelompok orang dengan para tukang sampah Sementara, Charlie dan kawan-kawan berusaha membuka berangkas di dalam air Orang yang ahli dalam membuka berangkas adalah John John memiliki IQ yang sangat tinggi Sehingga ia mampu mengetahui sandi yang digunakan untuk mengunci berangkas tersebut Tak menunggu lama dan berangkas pun akhirnya terbuka Scene pun berpindah menampilkan Charlie dan kawan-kawan yang merayakan keberhasilan mereka merampok banyak emas John pun berkata bahwa ia bangga pada Charlie yang mampu merampok emas senilai 35 juta dolar tanpa menggunakan senjata Charlie dan John yang memiliki hubungan lebih dekat saling berbincang John yang sudah berumur pun memberi beberapa nasihat pada Charlie Setelah itu, mereka pun pergi melewati jalan bersalju Saat mobil mereka melalui jembatan, tiba-tiba ada sebuah mobil menghalangi jalan mereka Mereka mengira bahwa orang-orang yang menghalangi jalan mereka hanyalah orang iseng Tapi ternyata mereka adalah komplotan Steve Steve yang berada satu mobil dengan Charlie dan kawan-kawan tak disangka mengkhianati mereka Bahkan dengan tega, ia langsung menembak dada John dan menjatuhkan mobil mereka ke danau yang airnya hampir membeku Charlie dan kawan-kawan yang ikut terjatuh pun segera mengambil tabung oksigen yang sempat mereka gunakan pada saat mencuri berangkas tadi Namun John yang sudah tertembak oleh Steve tidak bisa diselamatkan Steve yang menjatuhkan mereka ke danau menunggu Charlie dan kawan-kawan muncul ke permukaan danau Dan yang muncul adalah mayat John yang sudah mengapung Setelah melihat mayat John, maka pergilah Steve meninggalkan Charlie dan kawan-kawan Charlie, Lylee, Robb, dan Gilligan yang selamat dari serangan Steve membawa mayat John ke tepian danau Charlie yang sudah menganggap John seperti airnya sendiri pun menangis sambil memangku mayat John yang sudah terbujur kaku Satu tahun kemudian menampilkan seorang wanita cantik yang bernama Stella, anak perempuan dari John Sedang membuka berangkas milik seseorang Stella bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk membuka berangkas milik para perampok Stella terkenal dengan kemampuannya yang luar biasa Ia mampu membobol berangkas hanya dalam 3-5 menit saja Setelah menyelesaikan tugasnya, Stella pun pergi menggunakan mobil mini berwarna merah menuju kantornya Sesampainya di kantor, ternyata sudah ada seseorang yang menunggunya Orang itu adalah Charlie Stella yang tampaknya tidak menyukai kedatangan Charlie ke kantornya mengatakan bahwa ia tidak mau bertemu dengannya lagi Stella merasa bahwa Charlie lah penyebab kematian ayahnya Charlie yang mengajak ayahnya untuk melakukan perampokan berangkas emas yang menjadi aksi perampokan terakhir ayahnya Charlie yang mendengar perkataan Stella hanya mengembuskan napas beratnya Lalu berbicara bahwa bukan hanya Stella yang merasakan kehilangan Tetapi juga ia dan teman-teman lainnya yang sudah menganggap John seperti ayah mereka sendiri Charlie mengajak Stella untuk mencuri batangan emas itu kembali dari tangan Steve yang menghianati dan membunuh John Charlie mengatakan bahwa ia dan juga teman-temannya membutuhkan seorang ahli berangkas untuk menggantikan posisi John yang sudah tiada Dan satu-satunya orang yang handal adalah Stella, putri kandung dari John Stella berkata bahwa ia adalah ahli berangkas dan teknisi ruang penyimpanan bukan pencuri seperti Charlie dan kawan-kawan Namun hal itu langsung disangga oleh Charlie Charlie mengatakan bahwa perampokan ini bukan hanya tentang batangan emas Tapi tentang balas dendam pada Steve yang sudah membunuh John ayahnya Stella pun termenung dan terlihat sedih Melihat Stella yang tampak bersedih karena perkataan Charlie membuat Charlie merasa bersalah dan meminta maaf pada Stella Stella pun ingin waktu sendiri untuk memikirkan tawaran Charlie dan meminta Charlie untuk pergi Di sisi lain menampilkan Stella yang memikirkan tawaran Charlie Ia berpikir sejenak dan melihat foto-fotonya bersama John sewaktu kecil Karena terbawa perasaan Stella pun langsung menelpon Charlie dan berkata bahwa ia bersedia membantu Charlie dan kawan-kawan dalam aksi balas dendam mereka pada Steve Scene pun berpindah menampilkan mobil merah mini yang melaju menuju markas Charlie dan kawan-kawan Charlie yang berada dalam satu mobil bersama Stella mengenalkan teman-temannya pada Stella Yang pertama adalah Lylee yang mendapat julukan sebagai komputer jenius Yang kedua adalah Gilligan yang mendapat julukan sebagai Left Ear Gilligan adalah seorang yang handal dalam bidang pembokaran dan bahan peledak Bahkan kemampuannya ini sudah ia miliki sedari kecil dan percobaannya semasa kecil lah yang membuatnya kehilangan pendengaran pada telinga kanannya Karena itulah ia disebut Left Ear Yang ketiga adalah Rob Rob mendapatkan julukan sebagai Handsome Rob Rob yang memiliki kemampuan mengemudi mobil dengan handal mempunyai banyak penggemar dikarenakan ia memiliki wajah yang tampan Sesudah memperkenalkan teman-temannya Stella meminta Charlie untuk memperkenalkan dirinya Charlie pun memperkenalkan dirinya dan berkata bahwa ia sudah mencuri sejak ia baru saja mempunyai gigi bayi Begitulah perkenalan singkat mereka Charlie mengajak Stella untuk langsung menemui teman-temannya itu dan mengenalkan Stella secara langsung Scene pun berpindah menunjukkan Charlie dan kawan-kawan bersama Stella yang membahas tentang rencana mereka merampok emas Steve Kesokan harinya mereka pun mulai beraksi Charlie dan Lailie mulai mengamati rumah Steve dan dari sisi yang berbeda Gilligan juga sedang mengamati rumah Steve dari bagian depan Yang memberitahu keadaan rumah tersebut pada Charlie dan Lailie Gilligan berkata bahwa ada polisi bersenjata dengan pistol di sakunya yang menjaga rumah Steve Selain itu terdapat dua anjing yang berjaga-jaga di depan pagarnya Charlie dan Lailie yang mengawasi di sisi samping rumah Steve akhirnya melihat keberadaan Steve yang akan pergi meninggalkan rumahnya Di lain sisi terdapat Rob yang sedang terhambat macet Setelah memastikan keberadaan Steve, mereka pun memutuskan untuk berkumpul membahas rencana mereka selanjutnya Rob yang tadinya mengalami kemacetan pun mengeluh dan berkata bahwa rencana mereka bisa saja terhambat karena gangguan lalu lintas Stella pun sekilas berkata mengapa tidak mereka kendalikan saja lampu lalu lintas itu Charlie yang mendengar hal itu langsung mendapatkan ide memerintahkan Lailie untuk meretas sistem lampu lalu lintas Demi kelancaran aksi mereka yang langsung disanggupi oleh Lailie Di sisi lain, terdapat Steve yang sedang berada di sebuah ruko bersama Yevhen Steve datang membawa batangan emas yang ia jual pada Yevhen Yevhen yang hanya membeli satu batang emas membuatnya kesal Tapi Yevhen berjanji akan membeli batangan emas lainnya pada Steve Charlie dan Lailie yang melihat bahwa Steve sedang berada di rumahnya mulai menyusun rencana Steve yang mengagap Charlie dan kawan-kawan sudah meninggal meminta Stella untuk menyamar menjadi tukang reparasi Lalu Charlie di kakak akan memutuskan kabel Steve untuk mendapatkan rekaman video ruangan rumah Steve Scene pun berpindah menampilkan Lailie dan Rob yang berada di dalam mobil Sementara Lailie yang terus mengoce dan menyesali perbuatan temannya yang mencuri hasil penemuan buatannya Rob yang bosan pada topik pembicaraan Lailie yang itu-itu saja Mengalihkan pembicaraan pada fokus utama mereka Yaitu merayu seorang wanita yang bertugas menjadi tukang reparasi yang akan digantikan oleh Stella Tentunya tugas ini diberikan pada Rob yang memiliki julukan Handsome Rob Setelah menghabiskan malam bersama Becky tukang reparasi Rob langsung menjalankan aksinya Yaitu mengambil identitas, baju dan juga membuat kunci serep untuk mendukung penyamaran Stella Stella yang sudah berpakaian menggunakan baju bernama Tech Becky bergegas pergi menggunakan mobil khusus tukang reparasi bersama Charlie Di sisi lain, Gilligan mencabut satu kabel yang terhubung ke rumah Steve Steve yang hendak menghidupkan televisi merasa kesal karena seluruh alat elektroniknya tak dapat berfungsi Dengan kesal, ia menghubungi tukang reparasi untuk memperbaiki instalasi di rumahnya Hal ini dimanfaatkan Charlie dan kawan-kawan untuk mengirimkan Stella ke rumah Steve Sebelum berangkat, Stella diberikan sebuah pin oleh Lailie yang merupakan kamera tersembunyi Kamera tersebut berukuran sangat kecil Charlie dan kawan-kawan mengawasi keadaan sekitar rumah Steve melalui kamera kecil tersebut Sesampainya Stella di rumah Steve, ia dikejutkan oleh gonggongan dari dua anjing milik Steve Karena mendengar gonggongan anjingnya, Steve langsung turun dan menemui Stella lalu mengusir kedua anjingnya Setelah itu, Stella pun turun dari mobilnya dan meminta Steve untuk langsung menunjukkan di mana letak permasalahannya Dan Steve pun mengajaknya masuk Di dalam rumah, Stella memperhatikan sekelilingnya dan tanpa pengawasan Steve Ia membuka sebuah ruangan yang menunjukkan monitor milik Charlie dan kawan-kawan Steve yang melihat hal tersebut langsung mengalihkan perhatian Stella agar tidak memasuki ruangan itu Steve yang terlihat tertarik pada Stella mulai merayunya Untungnya, Stella dapat mengatasi tingkah Steve dengan mengatakan agar membiarkannya mengerjakan tugasnya terlebih dahulu Setelah berpura-pura memperbaiki kabel televisi Steve Stella mengarahkan kameranya untuk memberi tanda pada Charlie dan kawan-kawan Agar menyambungkan kabel yang mereka putuskan tadi Setelah selesai melakukan tugasnya, Steve berkata pada Stella bahwa ia sepertinya pernah bertemu dengannya sebelum ini Namun, hal itu langsung dibanta oleh Stella dengan mengatakan bahwa mereka sama sekali belum pernah bertemu sebelumnya Walaupun dibanta oleh Stella, tak membuat Steve ragu untuk mengajak Stella pergi berkencan dengannya Kalimat penolakan pun keluar dari mulut Stella Ia menolak ajakan Steve dengan alasan bahwa ia tidak berkencan dengan lelaki yang baru saja ia temui 5 menit yang lalu Tapi Steve tetap memaksa dan memohon pada Stella Pada akhirnya, Stella pun pasrah dan mengiakkan permintaan Steve Scene pun berpindah menampilkan Charlie dan kawan-kawan yang membahas tentang kelanjutan rencana mereka Charlie bertanya pada Lailie berapa jarak antara pintu depan dan ruang besi pada terowongan kereta api Dengan menjentikkan jarinya, Lailie dapat mengetahui jarak tersebut melalui monitor laptopnya Lebar terowongan kereta api adalah 6 kaki Hal ini membuat Charlie mendapatkan ide brilian Scene pun berpindah menampilkan Rob dan Charlie yang memasukkan beberapa besi ke dalam mobil mini milik Stella Mereka melakukan semacam simulasi dengan Lailie yang mengawasi melalui monitornya Stella yang sering mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi merasa senang karena berhasil melewati rintangan yang mereka buat sendiri di markas Charlie Untuk membantu Stella membawa banyak batangan emas nantinya, Rob memanggil seorang teman yang ahli dalam binang otomotif Untuk menyediakan dua mobil mini untuk mereka dan memodifikasinya sedemikian rupa Agar menjadi libu kuat dan bertenaga kuda Serta menambah kecepatannya Di sisi lain menampilkan Lailie yang berusaha meretas sistem pada lampu lalu lintas Dan juga Gilligan yang mempersiapkan bom buatannya Serta Rob dan Wrench yang sedang memodifikasi mobil mereka Setelah seluruh tugas mereka berhasil diselesaikan Mereka pun langsung mencobanya mulai dari percobaan pada sistem Lailie Bom Gilligan dan mobil hasil modifikasi Wrench Semuanya berhasil dan siap untuk aksi mereka selanjutnya Scene pun berpindah menampilkan Steve yang datang ke sebuah ruko untuk menagih janji Yevhen yang berkata akan membeli emasnya Namun kejadian menegangkan pun terjadi antara Steve dan Yevhen Yevhen yang tak sengaja berbicara tentang emas yang berada di Venezia Membuat Steve curiga dan mengintrograsi Yevhen apakah ia mengetahui tentang perampokan itu Yang langsung dibantah oleh Yevhen dan mengatakan bahwa ia sama sekali tidak tahu tentang pencurian tersebut Tapi Steve terus mengancamnya dan mencekik leher Yevhen dan bertanya lagi apakah Yevhen sudah memberitahukan hal tersebut ke orang lain Yang lagi-lagi dibantah oleh Yevhen bahwa ia tidak memberitahu siapapun Tapi Steve sudah diambang kemarahan dan tanpa pikir panjang langsung menembak Yevhen hingga ia meninggal Yang tak diketahui Steve adalah bahwa selama ini ia berada di dalam ruko Yevhen Ia direkam oleh kamera pengintai Di sisi lain Charlie dan Kilikan pergi ke sebuah bar kecil untuk bertemu Skinny Pete Dan meminta beberapa perlekapan seperti nitromin, bahan peledak, dan lain-lain Skinny Pete pun menyetujuinya dan berkata bahwa ia akan mengirimkannya pada Charlie segera Scene kemudian berpindah menampilkan seorang laki-laki yang bekerja di toko Yevhen dan menemukan Yevhen sudah meninggal Kemudian ia menemui sepupu Yevhen untuk mengatakan hal tersebut padanya Serta menyebutkan beberapa ciri-ciri pelakunya pada sepupu Yevhen Sepupu Yevhen itu bernama Maskov Salah satu teman Maskov berkata bahwa ia mengenali orang yang disebutkan oleh lelaki tersebut Maka pergilah mereka ke bar milik Skinny Pete dan bertanya padanya apakah Skinny Pete yang membunuh sepupunya Skinny Pete yang tidak tahu apa-apa menjelaskan pada Maskov bahwa bukan dia pelakunya Scene pun berpindah menampilkan Steve yang bersiap untuk kencan bersama Stella Sesaat setelah kepergian Steve dari rumahnya, datanglah tiga mobil mini milik Charlie dan kawan-kawan Namun belum sampai rumah Steve, mereka dikejutkan karena tetangga Steve yang mengadakan sebuah pesta Dimana hal tersebut sangat mengganggu aksi mereka Charlie pun memutuskan untuk tidak melanjutkan rencana mereka Di sisi lain, Steve yang sedang berkencan dengan Stella sedang berbincang ringan Saat Steve bertanya pada Stella apakah dia sudah mempercayainya Stella menjawab bahwa ia percaya pada semua orang tetapi tidak pada iblis yang merasuki mereka Kata-kata ini ternyata terdengar familiar di telinga Steve Steve pun berkata bahwa ia pernah mendengar kalimat tersebut di ucapkan oleh lelaki tua bernama John yang merupakan ayah Stella Steve yang mulai menyadari bahwa Stella adalah anak dari John memegang tangan Stella Hingga Stella merasa kesakitan Karena merasa dalam bahaya, Stella langsung memberi kode pada Charlie dan kawan-kawan dengan menjatuhkan botol minuman Maka datanglah seluruh tim menghubung Steve Steve yang terkejut melihat Charlie dan kawan-kawan yang masih hidup pun menjadi terdiam Lalu ia berkata kalimat yang menyakiti hati Stella tentang ayahnya yang membuat Stella ingin menamparnya Namun sayangnya ditahan oleh Charlie dan kawan-kawan Melihat amarah Stella pada Steve, Rob pun membawanya pergi Menyisakan Charlie dan Steve di restoran tersebut Charlie dan Steve berbincang tentang hal-hal yang terjadi pada satu tahun yang lalu Dimana Steve menembak John dan meninggalkan teman-temannya hanya demi emas yang mereka rampok bersama Steve mengatakan bahwa emas itu sudah hilang dan tak ada lagi yang tersisa Namun Charlie tidak percaya Steve terus mengoceh hal-hal tak sopan yang membuat emosi Charlie meledak dan memukulnya hingga jatuh tersungkur di depan banyak orang Setelah puas melihat wajah Steve yang kesakitan Charlie pun membayar makanan dan meninggalkannya Tanpa memperbelikan orang-orang yang terkejut melihat adegan tersebut Scene kemudian berpindah menampilkan Stella yang sedang menangis di kamarnya Kemudian datanglah Charlie untuk menghibur Stella Stella berkata pada Charlie bahwa ia iri akan kedekatan antara Charlie dan ayahnya Stella yang merupakan anak kandung John tidak selalu bersama-sama dengannya Sedangkan Charlie hampir setiap saat bekerja bersama John Tapi Charlie membatalkan hal itu Ia berkata walaupun John tidak berada di dekatnya bukan berarti dia tidak memikirkan keadaan Stella John selalu memikirkan Stella setiap saat Mendengar penjelasan Charlie membuat Stella merasa terharu sekaligus bahagia Dan kembali tertawa karena guyonan dari Charlie Pada pagi hari Charlie dan kawan-kawan berkumpul di markas Lailie yang bertugas mengawasi Steve mendapat informasi melalui monitornya Ia melihat bahwa Steve menyewa sebuah helikopter dan mobil berlapis baja Menurut pengamatan Lailie, Steve akan memindahkan emasnya menuju Meksiko menggunakan mobil berlapis baja Dan Steve akan mengawasi mobilnya dari atas menggunakan helikopter Hal ini dianggap sebagai kabar baik oleh Charlie karena mereka tidak perlu bersusah payah mendapatkan berangkas berisi emas tersebut Melainkan berangkas itu yang akan mendatangi mereka Charlie menugaskan Lailie untuk mengurus lalu lintas jalanan yang dilewati mobil berlapis baja Dengan membuat kemacetan di jalan raya dan mengarahkan mobil itu ke tempat yang mereka tentukan Saat ingin memberi tugas pada anggota lainnya, Charlie tiba-tiba ditelepon oleh Skinny Pete Skinny Pete memberingatkan Charlie untuk berhati-hati pada orang-orang terdekat Yevhen Charlie yang kebingungan kemudian bertanya ada apa dengan Yevhen Pete kemudian bertanya balik pada Charlie, bukankan dia yang membunuh Yevhen Tapi Charlie berkata bahwa ia sama sekali tidak bertemu bahkan membunuh Yevhen Pete berkata bahwa sepupu Yevhen lah yang mengatakan bahwa Charlie yang sudah membunuh Yevhen Charlie terus membanta dan ia meminta bantuan Skinny Pete untuk menjelaskan hal yang sebenarnya pada maskov sepupunya Yevhen Scene kemudian berpindah menempelkan giligan yang sedang memasang beberapa bom di atas terowongan kereta api Charlie dan kawan-kawan memastikan kereta api akan berangkat pada jam berapa Sehingga mereka dapat memperkirakan aksi mereka Sebelum melancarkan aksi mereka, Charlie memeriksa kesiapan seluruh anggotanya Di sisi lain, Steve berada di sebuah helikopter bersama dengan seorang pilot Sesuai perkataan Lailie, Steve mengawasi mobil yang menyimpan emasnya dari atas Rob yang berada di dekat rumah Steve untuk mengawasi keadaan secara langsung memberitahu timnya bahwa ada 3 mobil serta 1 motor yang mengikuti mobil tersebut dari belakang Lailie berkata pada Charlie bahwa ia tidak dapat mengarahkan 3 mobil sekaligus Ia harus mengetahui mobil mana yang berisi emas sungguhan agar ia bisa menentukan rutanya Stella menjawab bahwa Lailie harus memperhatikan mobil yang mana yang diikuti oleh helikopter Steve Karena mereka yakin bahwa Steve tidak akan membiarkan emasnya pergi tanpa pengawasannya Charlie juga memberikan ide pada Lailie untuk melihat mobil dengan ban yang terendala yang menyimpan berangkas emas Dan setelah melihat hasil pada layar, mobil ketigala yang memiliki ban terendah Dan tebakan mereka ternyata benar Rob dan Charlie sudah berada di dalam mobil mini yang dimodifikasi orange dan menyuruh Lailie untuk menciptakan kemacetan Kemudian Lailie pun mematikan monitor milik para petugas yang mengawasi lalu lintas Para petugas juga dikejutkan dengan pesan yang tertera pada layar monitor mereka Keadaan lalu lintas saat ini sangat kacau karena ula Lailie Semua orang turun dari mobilnya dan saling menyalakan Keadaan ini dimanfaatkan oleh Lailie untuk mengarahkan mobil berisi emas menuju tempat yang sudah mereka siapkan Steve pun mulai menyadari bahwa kemacetan yang terjadi adalah ula Charlie dan kawan-kawan Sayangnya ia berada di helikopter yang membuatnya tidak bisa berbuat apa-apa selain mengawasinya dari atas Sambil mengarahkan mobil berisi berangkas emas Lailie memberitahu Charlie, Gilligan, Rob dan Stella untuk segera pergi menuju terowongan kereta api Lailie berkata bahwa mereka berempat hanya memiliki 90 detik untuk sampai menuju terowongan kereta api Dengan kecepatan tinggi mereka melewati jalan pintas yang bahkan bukan jalan yang biasa digunakan oleh kendaraan roda empat Mereka menerobos masuk ke dalam stasiun kereta api Dengan sisa waktu yang ada mereka masuk ke dalam terowongan sebelum kereta api melewatinya Sesaat sesudah mereka berhasil masuk Lailie menghentikan sistem yang bekerja pada kereta api Dan secara tiba-tiba kereta api itu berhenti dan menutupi jalan masuk ke dalam terowongan Setelah sampai di tempat tujuan, mereka berempat langsung mengeluarkan beberapa alat yang mereka butuhkan Dan dalam hitungan 10 detik, Lailie memberi arahan untuk meledakan bom yang sudah disiapkan oleh Gilligan Tepat sesaat setelah mobil berisi emas berada di atas terowongan Dan mobil itu pun jatuh tepat di tempat yang mereka perkirakan Lobang yang diciptakan oleh bom peledak segera ditutup oleh bagian samping truk Yang tak mungkin dipindahkan oleh satu orang Karena beratnya yang tak bisa dikatakan ringan Setelah mobil itu jatuh, mereka langsung buka paksa pintu belakang mobil Namun permasalahan mereka tak hanya sampai di situ Berdasarkan pengamatan Stella, berangkas yang Steve gunakan untuk menyimpan emasnya Memiliki sistem keamanan yang tinggi Sehingga membuatnya kesulitan membuka berangkas tersebut Ditambah lagi, berangkas tersebut tidak bisa sembarangan di bor Karena jika salah melakukan, akan berdampak sangat fatal Di sisi lain, pengendara bermotor yang mengewasi mobil tadi dari belakang Segera pergi menuju terowongan tempat di mana Charlie dan kawan-kawan berada Namun sayangnya, ia tak bisa memasuki terowongan tersebut Karena kereta api yang terhenti tepat di depan terowongan dan menghalangi akses masuk Steve yang merasa khawatir, segera menyuruh pengendara tersebut untuk memasuki terowongan melalui jalan lain Stella yang berusaha sebisanya semakin merasa pesimis Ia sempat ingin menyerah, tapi Charlie meyakinkannya bahwa ia pasti bisa membuka berangkas tersebut Dengan menggunakan kemampuan yang diturunkan oleh John, ayahnya akhirnya Stella berhasil membuka berangkas berisi emas Yang senilai dengan 27 juta dolar Mereka pun bersorak dan segera memindahkan emas-emas tersebut ke dalam bagasi mobil mereka masing-masing Setelah itu, mereka segera pergi menuju jalan keluar terowongan Saat mereka sudah hampir keluar, tiba-tiba datanglah dua pengendara bermotor mengejar mobil mini mereka Namun keberuntungan sepertinya berpihak pada Charlie dan kawan-kawan Salah satu pengendara yang mengejar mereka terjatuh dan tak sadarkan diri Dan menyisakan hanya satu pengendara lagi Pengendara itu menembakkan pistolnya ke arah mobil Rob dan Gilligan Namun tembakannya meleset Dengan kemampuan super, akhirnya mereka berhasil keluar dari dalam terowongan Satu pengendara yang tersisa akhirnya terjatuh menabrak pintu mobil yang sengaja mereka buka Setelah berhasil keluar, mereka tak lagi dikejar oleh pengendara bermotor Melainkan dikejar langsung oleh helikopter sewaan Steve Entah skill dari mana, kemampuan mengendarai helikopter oleh pilot Steve sangatlah dewa Bahkan ia mampu menghadang mobil Charlie yang berada di markas besar mereka Namun, skill sang pilot tak dapat menyaingi kemampuan Charlie dalam mengemudikan mobil Charlie berhasil mengendari dari jangkauan helikopter Steve yang membuat Steve geram dan keluar dari helikopternya Lalu memaksa seseorang untuk meminjamkan mobil Stella, Gilligan, dan juga Rob yang sudah terlebih dahulu sampai Segera memarkirkan mobil mereka ke dalam truk besar yang dapat mengangkut tiga mobil mini sekaligus Sedangkan Charlie yang berada tak jauh dari Steve membuatnya mudah diikuti oleh Steve Dan mengetahui tempat persembunyian mereka Orange yang bertugas menjaga mobil mereka tiba-tiba diampiri oleh Steve dan menyogoknya dengan sejumlah uang Agar ia mau membiarkannya mengambil emas miliknya kembali Orange pun berpura-pura terbuai oleh sekukan Steve Tapi saat ia hendak mengampiri ketiga mobil tersebut Ia malah dikepung oleh Charlie dan kawan-kawan Steve yang tidak takut pada Charlie menodongnya dengan pistol yang ia bawa Namun, sebelum ia menembak Charlie Maskoff datang bersama pengawalnya Dan mengepung Steve serta menodongkan pistol ke arah Steve Steve yang kekurangan pasukan segera menurunkan pistolnya Dan tak gentar mencoba bernegosiasi pada Maskoff Untuk berpaling ke pihaknya Namun Maskoff yang mempunyai dendam yang sama seperti Charlie Tidak menghiraukan permintaan Steve Ia malah menghina Steve dan memberitahu Steve bahwa ia adalah sepupu Yevhen Lelaki yang ditembak oleh Steve Sebelum Steve dibawa oleh Maskoff dan pengawalnya Stella maju mendekati Steve dan berkata Bahwa perampokan ini bukan tentang emas dengan harga jutaan dolar Melainkan tentang kehancuran Steve yang membuatnya tenang dan merasa damai Namun Steve tampaknya masih memiliki keberanian dengan mengatakan hal-hal tak senono pada Stella Yang dibalas Stella dengan tamparan tepat di PB Steve Kali ini tak ada yang menghalangi Stella untuk menampar muka Steve yang setebal tembok Steve pun dibawa pergi oleh Maskoff Steve memohon pada Maskoff untuk tidak menembaknya Tetapi Maskoff menjawab bahwa ia tidak akan menembak Steve Melainkan membawa Steve ke tempat kerjanya Karena mungkin saja Steve tertarik pada mesin-mesin penggiling miliknya Hal ini membuat Steve semakin ketakutan dan berpasrah dibawa oleh dua orang penggawal Maskoff Scene pun berpindah menampilkan Charlie, Gilligan, Rob, Lylee, dan Stella Yang merayakan keberhasilan mereka dengan saling bersulang Dan film The Italian Job pun selesai Bagaimana guys? Aksi Charlie dan yang lainnya seru habis kan? Setiap kali nonton film kayak gini Mimin selalu beremajinasi Seandainya Mimin ikut kebagian harta yang mereka dapatkan ya Gimana dengan kalian guys? Silahkan komen di bawah ya Oke lah kalau begitu Mimin mau ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir Sampai ketemu lagi bareng Mimin Guanteng di film-film selanjutnya Dan biarlah semua berjalan apa adanya Berlalu dengan semestinya dan berakhir dengan seharusnya Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya